Wow, keputusan tegas Brazil bukan main ketika menolak mendengarkan apa kata musuh Iran siapa lagi kalau bukan Israel Hal ini membuat geram pihak Israel karena kapal perang Iran mudah berkeliaran di mana-mana dan menyebabkan kekhawatiran yang besar bagi pihak Sionis hingga Amerika Sementara hal itu juga menegaskan jika Brazil telah memihak Palestina dalam konflik Israel versus Palestina yang menyebabkan Israel tak senang atas keputusan Brazil dan Brazil dengan tegas untuk tidak menuruti Israel Di sisi lain penasihat Presiden Brazil urusan internasional menyebut kekhawatiran dan reaksi Amerika Serikat serta rezim Sionis atas kehadiran kapal perang Iran di pelabuhan negara itu sebagai sesuatu yang mengherankan Celso Amorim mengatakan pada Sabtu kemarin seperti dikutip Sputnik mengatakan Reaksi Amerika Serikat dan Israel yang memprotes kehadiran dua kapal perang Iran di pelabuhan Rio de Janeiro, Brazil sungguh sangat aneh Ia menambahkan kami menjadikan hubungan yang normal dan baik dengan Iran dan kami bersikap berdasarkan hukum maritim internasional Siapapun tidak bisa mendikte negara kami, ini adalah keputusan yang berdaulat Penasehat Presiden Brazil juga menegaskan tidak ada bukti apapun yang menunjukkan kapal-kapal Iran terlibat dalam sebuah aktivitas melanggar hukum dan juga ilegal Gerutan besar Iran di Rio de Janeiro mengumumkan armada kapal perang Iran membawa misi perdamaian ke seluruh dunia Dan kunjungan ke Brazil merupakan bagian dari kebijakan kerjasama Teheran dengan negara-negara sahabat untuk meningkatkan keamanan calur perdagangan laut Lantas, hal ini membuat Israel dan Amerika Serikat geram atas keputusan besar Brazil yang tutup telinga 3.000 rudal Iran menjangkau seluruh Israel ciptakan kepanikan masal Tidak ada hujan, tidak ada angin, serangan mendadak dari Iran telah menghantam banyak kawasan di Israel yang tidak semuanya ditangkis oleh suku babesi Sementara itu dikabarkan jika 3.000 rudal Iran sudah menghantam negara yang telah diladak krisis eksternal hingga internal ini Sementara itu ratusan tentara dikabarkan terluka dan beberapa lainnya tewas di tempat Di sisi lain, diberitakan sebelumnya Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik banyak diantaranya yang menjangkau negara Israel Demikian disampaikan Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Jendral Nate McKenzie McKenzie yang akan segera pensiun dari militer berada di Israel minggu lalu Mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pertahanan Benny Gantz dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Lieutenant General Aviv Kohavi Bada tingkat militer, perhatian saya adalah pertama-tama bahwa mereka tidak memiliki senjata nuklir Tetapi saya juga sangat prihatin dengan pertumbuhan dan efisiensi yang luar biasa dari program rudal balistik mereka Kata Jendral McKenzie kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat Mereka memiliki lebih dari 3.000 rudal dari berbagai jenis Beberapa diantaranya dapat mencapai Tel Aviv Kata McKenzie menanggapi pertanyaan komite tersebut Belum ada dari mereka yang bisa mencapai Eropa Dalam pernyataan tertulis, McKenzie menyebut kekuatan rudal Iran sebagai ancaman terbesar bagi keamanan kawasan Bahwa Teheran telah mengembangkan gunang senjata rudal balistik berbulu ledak nuklir Telang menguji platform senjata ini beberapa kali Dia mengatakan kepada komite bahwa selama 5-7 tahun terakhir Iran telah banyak berinvestasi dalam program rudal balistiknya Zenkom Amerika Serikat menilai dalam pernyataan yang telah ditulis sebelumnya Bahwa Suriah dan Irak akan terus digunakan sebagai rute pasokan Dan pusat untuk meneruskan kampanye melawan Israel Ini sebagian untuk mempersenjatai proksinya di Lebanon Yusbullah diperkirakan bahwa tahun lalu Yusbullah memiliki 130.000-150.000 roket Yang dapat menjangkau jauh ke dalam wilayah Israel Cadangan senjata ini juga termasuk misil balistik Iran Sementara itu Houthi juga telah menyatakan permusuhan terhadap Israel Sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah bergabung dengan Front Anti-Israel Mereka juga menggunakan rudal dan drone buatan Iran untuk menyerang Uni Emirat Arab dan Arab Saudi McKenzie menyatakan keprihatinan tentang program drone Iran Armada drone negara itu telah berevolusi Dari UAV komersial menjadi drone yang menyerupai rudal jelajah Dalam hal peningkatan kecepatan, jangkauan, akurasi, ketahanan terhadap peperangan elektronik dan bobot bunuh ledam Iran tak main-main dengan hukuman yang diberikan kepada warga atau orang yang berhasil ditangkap oleh Iran Yang ternyata berafiliasi dengan Sionis dan Mosad Untuk mencari dan mendapatkan rahasia yang dimiliki Iran khususnya soal nuklir Beruntung Teheran tak lengah dalam menghadapi para mata-mata yang menyelinap sebagai Ataupun sebagai penyusup dari negara Eropa Kami tidak akan membiarkan agen Sionis enaknya di tanah kami Maka dengan ditangkapnya dua warga negara Eropa ini Mereka akan merapatkan hukuman eksekusi Sementara itu pengadilan Iran mendakwa dua warga negara Perangkis dan satu warga negara Belgia Atas kejahatan yang menjadi penyusup dan dicatuhi hukuman mati Hal itu disampaikan jurubicara pengadilan pada selasa Seperti dilaporkan Student News Network dikutip dari Reuters Menteri Kehakiman Belgia bulan lalu mengabarkan pekerja asal Belgia Bernama Oliver Venda Castile Telah dihukum 28 tahun penjara di Iran atas tuduhan serangkaian kejahatan Dan pada Oktober berikutnya Media Iran juga sempat menayangkan sebuah video Merujukan dua warga Perancis mengaku Sebagai mata-mata di tengah tuduhan Teheran pada Perancis baru-baru ini Video itu lantas membuat geram Perancis Mereka mengatakan peratahanan itu merupakan sangra negara Lalu pada November Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drain Mengatakan total tujuh warga negara Perancis telah ditahan di Iran Penahanan itu merujukan makin buruknya hubungan kedua negara tersebut Selain Belgia dan Perancis Iran juga baru-baru ini menghukum mati empat orang yang dituding Bekerja sebagai mata-mata untuk badan intelijen Israel Mosad Keempatnya dieksekusi mati karena dinilai mencoba mengganggu keamanan negara Dengan menghancurkan properti publik milik Iran serta melakukan penculikan Agen-agen itu juga dituduh memiliki senjata hingga menerima upah dari Mosad Dalam bentuk kriptokaransi Terima kasih telah menonton